terpisah berarti ilmu Allah juga makhluk pendengaran Allah makhluk dong kalau kalam Allah itu makhluk makanya Imam Ibn Habbal mengatakan kalam Allah itu bukan makhluk Al-Quran bukan makhluk kitab Allah juga bukan makhluk karena ada kesatuan yang tak terpisahkan ibarat orang sedang ngomong adalah bagian daripada tadi nah setelah kita tahu Allah itu hidup dengan kehidupan Allah mengetahui segala hal dengan pengetahuan segala hal bersumber daripada penglihatan dan pendengarannya lalu apa yang didengar oleh Allah dan dilihat kemudian dibicarakan dituangkan dalam Quran dan kitabnya maka itu akan melahirkan kesadaran kita bahwa Allah itu selalu bersama kita ma'iyatullah bahwa Allah ada di samping kita Allah berdampingan dengan kita Allah membersamai kita dan Allah mengawasi kita memantau dan memonitoring kita itulah namanya ma'iyatullah kesertaan Allah subhanahu wa ta'ala lanjut slide berikutnya ma'iyatullah oh ma'iyatullah lanjut satu lagi nah itu nah ma'iyatullah ini ada dua ada ma'iyatullah yang bersifat ammah atau mutlaka ada yang bersifat khosok yang ammah yang umum mencakup orang mu'min dan orang kafir yang diawasi oleh Allah bukan hanya orang mu'min tapi orang kafir pun juga diawas hanya saja kalau orang mu'min itu diawasi oleh Allah merasakan adanya murah kebatullah ada timbal balik karena kesadaran dipantau oleh Allah dan ketika dipantau oleh Allah ada timbal balik ihsanullah berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terimplikasi yang terrefleksi dalam ta'atullah kalau merasa diawasi oleh Allah dan kita harus membalas kebaikan Allah maka tidak ada lain itulah yang dikatakan ta'atullah mengapa ta'at? karena kita iman kepada Allah dasarnya ta'at itu karena dasar dan landasannya iman kemudian iman tidak harus hanya dihatini dan hanya dikatakan tapi harus disambung dan didampingi disertai dengan amal soleh karena iman bukan hanya ya dikatakan saja tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa perkaunan nah orang mu'min yang merasakan murah kebatullah merasa ihsanullah dan terrefleksi dalam ta'atullah dasarnya iman kemudian diimplementasikan dalam bentuk amal soleh inilah namanya ma'iyyatullah secara khosok karena dirasakan adanya CCTV dan pengawasan oleh orang mu'min beda dengan orang kafir orang yang merasakan pengawasan Allah pasti Allah akan menolongnya akan memberikan bantuan dan disitulah akan mencapai kemenangan dan kebahagiaan tapi bagi mereka yang tidak merasakan pengetahuan Allah tidak merasakan pengawasan Allah kebersamaan Allah penyertaan Allah orang kafir dia akan mengkufurinnya mata Allah dan lalai kepada Allah seakan-akan orang tidak merasa bahwa dalam gedung itu ada CCTV kalau orang mu'min merasakan ada CCTV berarti dia harus hati-hati orang kafir ada CCTV dimana-mana bebas dia karena tidak merasakan ada CCTV maka dia maksiat dia mongkar dia jahat karena tidak merasakan adanya CCTV dalam gedung itu ibarat orang maling gak merasa bahwa ada CCTV nyolong ngambil burung ngambil sepeda ngambil motor karena gak tahu bahwa disitu ada CCTV ternyata setelah tahu ada CCTV dia ketangkep itu seperti orang kafir tidak merasakan adanya pengawasan Allah orang mu'min sadar dimana-mana sisi Allah dipasang sehingga dia harus hati-hati jangan sampai ketangkep oleh CCTV kemudian akan terpongkar akan dilihat akan dipamerkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada ya